Halo Assalamualaikum, jumpa dengan Kobo Tani Pagi hari ini Kobo Tani ingin sedikit Memvideokan Yang mana umur cabai Kobo Tani ini Sudah berumur yaitu 17 kali pemetikan Disini 17 kali pemetikan Masih dalam keadaan seperti ini Yang lainnya ini sudah habis Ini masih seperti ini Daun-daunnya seperti ini Buahnya seperti ini Alhamdulillah sampai di ujung Ini bisa dilihat Ini sampai di ujung ini Ini sudah hampir buah terakhir Ini tidak ada penyakitnya Kita lihat seperti ini Ini sampai di ujung Ini tidak ada penyakitnya Jadi bisa dilihat cara kerja kobetan Bahkan yang seperti ini Sudah tumbuh lagi Dan dia keluarkan tunas-tunas lagi Ini tunas baru Ini sudah berbuah lagi Nah seperti ini Jadi bisa diketahui bahwasannya Sampai di ujung ini Ini tidak ada penyakitnya Ini Kalau Sobat Tani Mengikuti terus video dari kobetani Mungkin bisa Melihat perawatan cabai Sampai di finish Sampai di ujung Ini masih terus ada Ada pentilnya seperti ini Nah seperti ini Ini Padahal kalau kita lihat Ya kita tahu kondisinya batangnya Tidak ada daunnya Tapi buahnya Alhamdulillah Masih seperti ini Dan buahnya ini berkaca-kaca Dalam artian kata itu Mulus Tidak ada yang Yang sakit Jadi Sampai di ujung Terus ini malah Sudah habis Ini tunas lagi Tunas lagi Ini buahnya seperti ini Nah jadi Bisa dilihat Dari Pemakaian obat Ataupun ya disitu Dari Cara Ini Umur sekian memakai obat Yang seperti ini Umur sekian Yang memakai obat Seperti ini Itu Ataupun kendala ini Harus memakai ini Itu Bisa dilihat Dari Hasilnya Setelah Ya Panen Sampai finishing Ini sampai ujung Ini Padahal kawannya Ini sudah Sudah Banyak yang mati Ini sampai di ujung pun Nah Ini Tidak Tidak sakit buahnya Apa Cabi Nah ini Sudah habis Benar-benar habis Masih terus Ya Ini daunnya saja Tidak ada Ini masih Produktif Kita lihat Daunnya sudah Tidak ada Ini 17 kali Pematikan kemarin Nah ini masih Ada Satu dua ini Mungkin Esok Hari Senin Ini hari Sabtu Hari Senin Insya Allah akan dipetik Seperti ini Ini tidak ada Daunnya Hampirnya Tapi Alhamdulillah Buahnya itu Ini tidak ada yang Bosok Tidak ada yang Bosok Nah ini Kemarin sudah Buah lagi Seperti ini Nah Ini yang Seperti ini Jadi Yang penting Buahnya ini Tidak ada yang Bosok Sehingganya Sampai pada saat Penjualan Semuanya masuk Ikut Ketimbang Ditimbang Akhirnya bisa Jadi duit Jadi Banyak orang Menanam cabai Subur Di awalnya Namun Tidak sampai Finish Nah kalau ini Alhamdulillah Sudah 17 kali Pematikan Besok Insya Allah 18 kali Hari Senin Ini hari Sabtu Saya akan Ada Sebentar Urusan Nanti Ini pulang Ini pagi-pagi Mengantarkan orang yang Sedang kerja Jadi Seperti ini Keadaannya Tapi Ya Yang kemarin Masih Dapat Berkisaran Yaitu 130an 130 Masih Masih Alhamdulillah Dan ini Buahnya Ini Model ada Sistem cabai Yang dia pasti Mau berbuah Dua kali Ini Cabainya pendek Nah Seperti ini Ini dulu sudah habis Daun-daunnya Ini Nah tapi dia Buah Ini potensi Buah dua kali Setiap Ditanam Tapi Ya cabainya pendek Sekali Tapi dia besar Cabainya besar Boleh kita Lihat Sobat Tani Seperti ini Cara kerja Kobay Tani Mudah-mudahan Bisa ditiru Dan Di Ikuti terus Yaitu Channel Kobay Tani Maka Sobat Tani Akan tahu Ini Termasuk Hanya Pagi-pagi Hari ini Itu Memberikan Informasi Bahwasannya Dengan Secara Intensi Perawatannya Yaitu Mengenai Penyebraian Maka Insyaallah Hasilnya Akan Akan Finish Sampai Finish Akan Akan Sehat Sampai Di ujung-ujung Ini Buahnya Kejual Semua Dalam Harga Yang Sekarang Masih Masih Di atas 40 Kemarin Pembetikan Yang kemarin 45 Nah Maka Ini Insyaallah Ya Masih bisa Nilai Tambah Sementara Itu Sementara Itu Saya Ya Sekarang Sudah Mulai Tanam Lagi Seperti Ini Buah-buahnya Jadi Ini Sudah Istilahnya Kalau Bahasa Jawa Sudah Tidak Ngarusi Lagi Tapi Saya Masih Saya Masih Memetik Terus Dan Dalam Pemetikan Ini Saya Masih Mengajak Orang Terus Karena Mungkin Ya Walaupun Buah Ujung Kalau Di atas 100 Kilo Itu Ya Masih Masih Bagi Saya Masih Bayah Kalau Dibetik Sedih Sudah Mau Mati Buah Lagi Seperti Ini Membel 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 Buah Capi Itu Banyak Asal Dia Sampai Finish Itu Enggak 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 Bosok Maka Dia Akan Keluar Terus Ini Walaupun Seperti Ini Nanti Ya Bisa Keluar Lagi Seperti Ini Seandainya Dipupuk Ini Walaupun Boleh Jadi Seperti Seperti Tani Bisa Tahu Keadaannya Sudah Seperti Ini Namun Buahnya Masih Masih Ada Seperti Ini Sudah 17 Kali Metik Besok Hari Senen Besok Insya Insya Allah Itu Yang Ke 19 Kalinya Jadi Sampai Di Ujung Pun Ini Sampai Di Ujung Pun Buah Buah Yang Baru Ini Sudah Enggak Garuan Lagi Lamanya Batang Naja Sudah Kayak Gitu Ini Masih Bisa Metik Terus Kalau Masih Kita Lakukan Penyeprayan Terus Sehingga Semuanya Bisa Terjual Jadi Jadi Duit Ini Terubus Lagi Ini Ada Tunas Tunas Baru Jadi Seperti Ini Buah Ini Buah Baru Lagi Jadi Yang Seharusnya Ini Tengok Ini Bisa Kayak Gini Masih Terubus Lagi Dan Buah Ijo Ijo Semua Lagi Maka Dari Itu Para Sobat Tani Dukung Channel Koboy Tani Ini Koboy Tani Ini Memberikan Informasi Informasi Tentang Yaitu Pertanian Ini Sampai Ujung Habis Bener Ini Informasi Informasi Tentang Pertanian Sebatas Yang Koboy Tani Ketahui Sehingganya Dapat Diambil Mungkin Sebagai Motivasi Ataupun Ya Sebagai Edukasi Syukur Bagi Kalau Bisa Sebagai Pendidikan Bagi Kita Semua Sebab Tani Bisa Mengikuti Yaitu Yaitu Ini Sudah Yang Antraknosa Ini Tapi Ini Bisa Tidak Menular Dia Di Ujung Wajar Sekali Ini Coba Lihat Tunas Tunas Berbuah Dia Tidak Akan Kena Penyakit Kalau Intensif Cara Penyeprayan Bisa Dilihat Sobat Tani Caranya Kayak Ini Saya Kira Saya Cukup Disini Dulu Sementara Tani Sudah Nanam Lagi Yang Sebelah Sini Sudah Tanam Semua Sampai Sana Sudah Mulai Hidup Jadi Kenapa Di Gang Antara Sini Dan Sini Cabai Tua Tidak Dikasih Ya Macem Insya Allah Walaupun Disini Sampai Sudah Tua Disini Insya Allah Akan Aman Nantinya Nanti Sobat Tani Bisa Tahu Cara Kerja Nah Ini Kol yang Kemarin Sudah Habis Ditanam Terus Dia Yang Kecil Masih Sisa Terus Saya Pupuk Lagi Alhamdulillah Ini Bisa Rapat Lagi Karena Musim Panas Kemarin Jadi Tidak Serempak Banget Tumpuhnya Alhamdulillah Sudah Ditanam Di Sebelah Sama Call Saya Kira Cukup Disini Sobat Tani Terus Di Like Subscribe Channel Koboy Tani Tekan tombol Loncengnya Koboy Tani Akan 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 Memberikan Motivasi Motivasi Yang Mungkin Berguna Bagi Sobat Tani Assalamualaikum Om Akan Akan Terima kasih.